Hai Nakama, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas One Piece Chapter 882, yang mana Katakuri mengularkan awakening-nya dan Luffy baru saja mengaktifkan gear 4-nya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya guys. Mengingat kehebatan Katakuri, kami mungkin tidak heran kalau Mochimochino-minya sudah mencapai tahap awakening. Tampaknya ini alasan lain Oda Sensei mengubah buah setan Katakuri dari Logia menjadi Paramesia. Karena awakening memang lebih identik dengan Paramesia, terutama karena yang pertama kali memperlihatkannya adalah Doflamingo dengan Ito-Ito-Nomi-nya. Awakening dari Mochimochino-mi juga semakin menegaskan apa yang bisa dilakukan oleh Katakuri. Awalnya buah iblis mempengaruhi organ tubuh penggunanya. Awakening memungkinkan si penggunanya untuk mempengaruhi alam sekeliling mereka dengan properti buah mereka. Sedangkan Luffy, ia bisa mengubah lantai, dinding, dan segala sesuatu yang dijangkaunya menjadi karet. Sayangnya, hingga One Piece chapter 882 ini, ia belum bisa melakukan hal itu. Pertarungan Luffy melawan Katakuri sudah berjalan terlalu lama. Bahkan, Katakuri pun sebenarnya berniat untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan lebih efektif. Namun, dia mengakui kalau baru Luffy yang bisa menghindai serangannya berkali-kali. Mengingat Katakuri adalah pria dengan Kenbo Haki yang begitu canggih sampai dia bisa melihat ke masa depan. Itu bisa diartikan sebagai pujian juga kepada Luffy, meski Katakuri mengukapkannya dengan tidak senang. Katakuri mencoba menyelesaikannya dengan awakening dari Mochimochino-mi. Luffy akhirnya terpaksa membalas dengan gear 4-nya. Mengingat dia juga sudah terjerat, Katakuri berkomentar kalau keputusan Luffy itu menarik. Akankah Luffy mampu mengalahkan Katakuri dengan gear 4-nya? Lalu, gear 4 model apalagi yang Luffy keluarkan? Akankah ada gear 4 model terbaru lagi, guys? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.